TV hitam putih, telepon dengan tombol putar, atau game Sega Nintendo. Perangkat ini mungkin asing bagi kaum milenial. Namun siapa sangka perangkat ini begitu populer di zamannya, tepatnya di era tahun 80-an. Peralatan jadul ini semua bisa dilihat di salah satu mall di Makassar. Luansa jadul memang sengaja ditampilkan demi menarik pengunjung dan juga membuat mereka kembali bernostalgia. Teleponnya ini kan sudah tak ada kita dapat di zaman sekarang ya, telepon-telepon kayak begini. Kebetulan kami di rumah juga pernah ada akunya kayak begini. Kemudian game-game kayak Sega itu ya, itu juga menarik. Kemudian mobil antik, mainan-mainan, kemudian komik-komik ya. Sekarang game-man ini juga gak ada lagi, mereka sangat excited sekali. Apa yang penuh penangan, Ibu, kita lihat di sini? Ada kipas angin, itu sangat ingat, almarhum kakek, kipas angin, kemudian radio. Itu zaman dulu kalau orang tua kami dengar radio itu pagi-pagi sambil nyuci motor. Menarik perhatian pengunjung, khususnya kalau kita lihat itu rata-rata memang kayak tahun 80-an yang lahir di 80-70 itu bapak-bapak, ibu-ibu dengan anak-anaknya justru banyak yang datang. Anaknya main, bapaknya main game, ibunya baca majalah hobo. Dan mereka tuh kayak langsung flashback, ini, ini bacaannya mama waktu kecil, ini gamenya bapak waktu kecil. Jadi memori-memori itu yang mau kita bawa ke sini. Jadi bukan hanya sekedar event, tapi bagaimana pengunjung bisa merasakan experience-nya gitu. Tema tahun 80-an terinspirasi dari hari radio sedunia. Di mana tahun 80-an radio sangat populer. Selain perangkat jadul, pihak mall juga menyediakan makanan dan minuman khas tahun 80-an untuk melengkapi nostalgia pengunjung.